Venerable Sayedho, we would like first to request the Tisarana and Nawangga Upusatasilah. O Kasa Ahambhante Sangsara Wata Dukato Mojana Tayah Tisarana Saha Nawangga Samanagatang Upusatasilam Dhammangyajami Anugaha Katwasilang Detame Bante Dutiyampi O Kasa Ahambhante Sangsara Wata Dukato Mojana Tayah Tisarana Saha Nawangga Samanagatang Upusatasilam Dhammangyajami Anugaha Katwasilang Detame Bante Dutiyampi O Kasa Ahambhante Sangsara Wata Dukato Mojana Tayah Dutiyampi O Kasa Ahambhante Sangsara Wata Dukato Mojana Tayah Tisarana Saha Nawangga Samanagatang Upusatasilam Dhammangyajami Anugaha Katwasilam Dhammangyajami Anugaha Katwasilam Dhammangyajami Datame Bante Ya Mahawadami Samadhetha Amapante Namo Tasa Bhagavado Perahado Samah Sambuddhasa Namo Tasa Pagawato, Arahato, Sama Sambudasa. 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 Namo Tasa Pagawato, Sambudasa. Sambudasa. Namo Tasa Pagawato, Sambudasa. Namo Tasa Pagawato, Arahato, Sikhabapadang. Namo Tasa Pagawato, Sambudasa. Aku bertekad melatih diri menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan. Aku bertekad melatih diri menghindari perbuatan yang tidak suci. Aku bertekad melatih diri menghindari ucapan yang tidak benar. Suramiraya Majapamadatana Weramani Sikha Padang Samadhyami Aku bertekad melatih diri menghindari segala macam minuman keras dan obat-obatan yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Aku bertekad melatih diri menghindari makan-makanan pada waktu yang tidak sesuai. Naca kita wadita wisukadasana malaganda wilepana darana mandana wibusanathana Weramani Sikha Padang Samadhyami Aku bertekad melatih diri menghindari menari, menyanyi, bermain musik, melihat serta mendengarkan hiburan dan tontonan yang tidak sesuai dengan ajaran Buddha. Memakai bunga-bungaan, wangi-wangian, dan alat-alat kosmetika untuk menghias dan mempercantik diri. Uttasayana Mahasayana Weramani Sikha Padang Samadhyami Aku bertekad melatih diri menghindari penggunaan tempat duduk dan tempat tidur yang tinggi dan mewah. Meta sahagatena cetasa sabapanak butesu paritwa wiharanang samadhyami Aku bertekad melatih diri untuk tinggal dengan memancarkan cinta kasih kepada semua makhluk hidup. I-dhamme silam I-dhamme silam Magha-bhalanya nasa Magha-bhalanya nasa Bajayohotu Bajayohotu Di-sarane nasaha nawangga samanagadam Uposata silam daman sadugangadawa Abamadena sambadita Bajayohotu Sa 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 Terima kasih telah menonton! Yayasan sadipatana meditations in the Bako, Indonesia. Today Dhamma Talk is Baya Soda Angodara Nikaya. Baya Soda Angodara Nikaya. Hari ini Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 di ISMC, Pusat Meditasi Yayasan Satipatana Indonesia di Bakom Indonesia. Yang Mulya Saido pada hari ini akan membahas tentang Baya Soda dari Angodara Nikaya. Baya Mi is Dangerous Enemy. Also can be translated, Heru, Soda. Also should be clearly understanding, A Mata Pautika Baya. A Mata Pautika Baya. A Mata Pautika Baya means, A Mata Pautika Baya Soda. Baya berarti bahaya atau musuh. Harus dipahami tentang A Mata Pautika Baya. Ibu dan anak yang tidak bisa menjaga. Anak dan ibu yang tidak dalam keadaan selamat. Secara ringkas bisa disebut sebagai Amata Pautika Baya Soda. Baya Soda. Before going to Baya Soda, I want to encourage, Ecewak Keicha Madhapang. Ecewak Keicha Madhapang. Ecewak Keicha Madhapang. me just now. You are brightest, are depth bound diligently. You are meditation. In the present moment, very important for you are yogi. Sebelum Saedo membahas tentang Payasuta, Saedo akan memberikan semangat untuk para yogi. Tadi Saedo telah membacakan kalimat di dalam bahasa Pali yang artinya kira-kira tepat sekarang ini Anda mempraktekan meditasi atapang, artinya rajin bermeditasi. Saat sekarang ini adalah saat yang sangat penting untuk para yogi. . Suwe, means is tomorrow. Tomorrow. We will stay alive or not, we don't know. That's why just only present moment should be carefully your Friday's meditation. Also, you have to carefully your ninth reset. Waktu besok kita tidak mengetahui apakah kita masih hidup atau tidak. Kita sungguh tidak mengetahui. Jadi tepat saat sekarang ini kita haruslah mempraktekan meditasi dengan hati-hati, dengan cermat. Anda juga harus berhati-hati, cermat terhadap sembilan sila Anda. Ya, kosen nyamaranan, we also included one of the armada pautika payah. For example, mother, tonight very sick. Tomorrow, it's nearly time. Oh, my mother, I can make a save of this disease. Tomorrow, I can break the pain. You have passed away. Cannot. Cannot. This means armada pautika payah. The sound, you are sound. The other, a lot of disease. Feel so suffering. Tomorrow, nearly pass away. Oh, my sound. You are not allowed to pass away. Instead of you, I will pass away. I can protect. I can prevent. Not possible. Not possible. This means armada pautika payah. Mother also cannot make a save. Cannot prevent. The sound also for the mother. Cannot prevent. Cannot protect. Cannot make a save. That's why in the present moment, should be brightest, very careful. Di sini, termasuk salah satu dari amata putika bayah sutta. Misalnya, sang ibu malam ini sakit, diperkirakan besok akan meninggal dunia. Ibu, saya tidak bisa mengobati ibu. Besok pun saya tidak bisa mencegah kematian ibu. Tidak mampu untuk melindungi. Amata artinya adalah amata putika bayah. Demikian pula, sebaliknya, jika putera atau putrinya sedang menderita penyakit, menderita, dan kemungkinan keesokan harinya akan meninggal. Oh, anakku, saya akan menggantikanmu. Kamu tidak boleh meninggal. Saya bisa menjagamu. Ini pun tidak bisa. Ini adalah amata putika bayah. Ibu juga tidak bisa menjaga, melindungi. Sang anak pun tidak bisa menjaga atau melindungi ibunya. Jadi, yang paling penting adalah saat sekarang ini, saat sekarang ini Anda harus praktek dengan hati-hati. Nahi no singgarang se na, maha se nena, mitju na. You cannot make an appointment. You cannot make an appointment. Whether keem or the dead. Keem or the dead. This year, it didn't come. Our life, I want to practice meditation. Not possible. Cannot make an appointment. Just tomorrow also, we cannot make an appointment. That's why, The chewa kecha madaba. It should be very carefully. You are practice meditation. In your daily life, You also very carefully. You are precept. Precept me is five precepts, eight precepts, nine precepts. Because of your bodhisattva. Tadi saya itu telah membacakan kalimat di dalam bahasa Bali. Yang artinya kira-kira Anda tidak bisa membuat janji dengan raja kematian. Misalnya, raja kematian, tahun ini Anda jangan datang. Karena saya mau mempraktekan meditasi. Itu tidak bisa. Berjanji, saling berjanji untuk besok pun juga tidak bisa. Jadi, Anda harus cermat di dalam mempraktekan meditasi. Pada kehidupan sehari-hari Anda pun, Anda juga harus cermat menjaga sila Anda. Entah lima sila, delapan sila, ataupun sembilan sila. Karena Anda adalah umat Buddha. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! dengan ke extractor yang berkembang. Untuk perng reflect jari-hari Airaka, juga di tujani, bukan kubah. Saya berahrapah dari bahasa Bali, sudah pergi ke How The son also want to protect his mother, cannot. The whole country, all over the world, burning. Great from procreation. Very dangerous. Yang pertama dari Amata Putikabaya ini artinya adalah terjadi bara api yang besar. Di dalam kitab digatakan bahwa hutan terbakar, kemudian menjalar ke desa, lalu menjarar ke kota dan ke seluruh negara. Pada saat itu seorang ibu yang mau melindungi anaknya tidak bisa. Demikian pula seorang anak yang mau menjaga ibunya juga tidak bisa. Karena seluruh negara dalam keadaan terbakar, membara sangat berbahaya. di dalam keadaan terbakar dan keadaan terbakar dan keadaan terbakar dan keadaan terbakar. terbakar dan keadaan terbakar dan keadaan terbakar dan keadaan terbakar. Yang kedua dari Amata Putikabaya ini. Jika terjadi curah hujan yang sangat lebat di desa tersapu, kecamatan tersapu, kota juga tersapu karena adanya badai yang besar. Dalam keadaan ini seorang ibu tidak bisa melindungi anaknya, keluarganya. Demikian pula seorang anak tidak bisa menjaga ibunya. Jadi sang anak pun juga tidak bisa melakukan penjagaan. Tersapu. Ramadha Bautika Baya. Trambulansi. Trambulansi me is country a lot of Rava, a lot of tea, a lot of tea, a lot of Rava. Now, Indonesia country, very peace. Very peace. Very quiet. Different from you already understand. Our country, the same like Ukraine. Trambulansi. Very dangerous. All of people run away without a fool. Without that. Clothes. Without that. Home. Everybody. Homeless. At the night time, day time, run away. A lot of dictatorship problem. A lot of dictatorship problem. Like this situation. Mother want to save? Ha, son. Not possible. Not possible. The sound also want to protect? Want to make it safe? Cannot problem. No possible. Not possible. This code. Number three. Amata putih kabaya. Yang ketiga, dari Amata putih kabaya ini, jika di dalam suatu negara terjadi banyak pemberontakan, kerusuhan, pencurian, kemudian perampokan. Di Indonesia sangat berbeda, sangat damai. Berbeda dengan yang Anda sekalian sudah tahu, negara Myanmar, demikian juga dengan Ukraina. Di sana orang terpaksa harus melarikan diri karena ketiadaan makanan, ketiadaan pakaian, ketiadaan rumah. Banyak sekali yang tidak memiliki rumah. Pagi ataupun malam hari mereka melarikan diri. Juga mereka menghadapi problem kepenguasaan. Pada saat itu ibu mau melindungi anaknya tidak bisa. Demikian pula seorang anak mau menjaga ibunya juga tidak bisa. Inilah, ini adalah yang ketiga dari Amata Putih Kabaya. Allah, Yogi. Great complication, great falloutin, too much rainin, a lot of problem about the river, about the team, about the business should be clearly understanding. don't think about that not concerning with our life. Not concerning with our life. Don't think about that. Buddha literature see everybody concerning with every day, every day about the fire, about the fire, about the water, about the politics, all over the water, concerning wood, this problem. Para Yogi adanya pertentangan, kemudian adanya kerusuhan, lalu badai, juga persoalan-persoalan dengan keamanan, perdagangan, harus dipahami itu adalah bagian dari kehidupan kita. Jangan berpikir bahwa hal itu tidak berhubungan dengan kehidupan kita. Janganlah berpikir demikian. Di dalam kitab suci, Buddha mengatakan bahwa setiap orang di setiap hari sesungguhnya berhubungan dengan adanya kebakaran, kemudian banjir, juga kehidupan politik yang ada di dunia ini. Semuanya saling berhubungan. I want to explain about the kapak. About the kapak. Number one, dobe kandara kak. Number one, dobe kandara kak. Kapak mean is disaster. Number one, dobe kandara kak. Desaster by farming. Desaster by farming. A lot of hungry. No food. No raining. No rice. everybody. Concerning with everybody. No number two, satan rakapa desaster by wapong. Everybody. Concerning with everybody. No number three, everybody. really understanding about rogantara ka. Rogantara ka means disaster by disease. Disease. One or two years ago, all over, a lot of suffering about COVID-19. Someone feed God COVID-19. Mother also cannot protect her son. some also cannot make it safe. His mother related. You already understand. Amada Bautika Baya. Concerning everybody. everybody. Sekarang saya doakan menjelaskan tentang kapal. Yang pertama adalah tubi kantaraka. Kapal di sini maksudnya adalah kehancuran. Yang pertama adalah kehancuran terjadi karena adanya bencana kelaparan. tidak ada makanan, tidak ada hujan, tidak ada beras. Jadi sesungguhnya setiap orang itu berhubungan dengan orang yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah kehancuran yang terjadi oleh karena senjata. Sedangkan yang ketiga setiap orang betul-betul mengetahuinya yaitu rogan tarakapa. Yaitu kehancuran yang terjadi karena adanya wabah penyakit. satu atau dua tahun yang lalu kita semua mengetahui bahwa di dunia ini mengalami penderitaan karena pandemi COVID-19 ini. Seseorang yang terserang COVID-19 ini misalnya seorang ibu tidak bisa melindungi anaknya. Demikian pula seorang anak tidak bisa menyelamatkan ibu atau keluarganya. ini ini adalah amatta putih kabaya. Jadi sesungguhnya berhubungan dengan setiap orang satu dengan yang lainnya. ayukapa. ayukapa me now some of the yogis all of the yogis 50 19 18 ini seorang ayukapa 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 yang dahulu ini aporta kekabaya ayukapa 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 Not around 100 years, shorter by shorter, now nearly around 18, 17, already passed away. In the future, in the future, 16, 15, 30, shorter by shorter, and then 10 years, 9 years, 6 years, 5 years, already passed away. Shorter than shorter, shorter than shorter, 100 years, just only 8, 9, 6, 5, very short. Our life is very short. That's called Ayu Kappa. Sedo akan menjelaskan tentang Kappa. Arti yang lainnya Kappa adalah waktu atau periode. Sedo mau menjelaskan tentang yang berhubungan dengan segala sesuatu. Yang pertama adalah Ayu Kappa. Sekarang kita mengetahui para yogi berusia antara 50 tahun, 80 tahun, 90 tahun. Ini adalah Ayu Kappa. Karena kehidupan kita pada saat sekarang ini adalah sekitar 100 tahunan. Setelah sekitar 100 tahunan terjadilah kematian. Inilah yang disebut dengan Kappa. Tapi kelak tidak dikisaran 100 tahun akan menjadi lebih pendek lagi. Sekitar 80 tahun atau 70 tahun telah meninggal dunia. Kemudian hari menjadi 60 tahun, 50 tahun, atau bahkan 30 tahun. Rentang usia ini menjadi lebih pendek dan lebih pendek lagi. 10 tahun, 9 tahun, 6 tahun, 5 tahun sudah meninggal. Rentang kehidupan menjadi lebih pendek dan lebih pendek. Dari rentang kehidupan 100 tahun sampai 9 tahun, 8 tahun, 6 tahun, atau 5 tahun. Jadi kehidupan ini, rentang kehidupan ini menjadi lebih pendek lagi. Inilah Ayu Kappa. At the time, one person just only, eight year, seven year, at the time, most of the people, they don't know wholesome and unwholesome. Our Buddha dispensersion also, already dispensersion. They don't understand about Dhamma and Buddha and Dhamma and Sangha. They don't know. They don't know. Literature means sin. Just, you take out a pen or pancer, directly become a very big knife. Because of Akusala. This situation, concerning all over the world, concerning all over the world, not only Indonesia, not only Myanmar, not only Thailand, concerning everyone. Pada saat ini, seseorang berusia 8, 8 tahun, atau 7 tahun saat ini. Pada saat itu, maksud saya maaf, pada saat itu umur seseorang menjadi 8 tahun, atau 7 tahun. Orang pada umumnya, pada saat itu tidak mengetahui perbuatan baik, ataupun perbuatan buruk. Ajaran Buddha pun sudah tidak dikenal. Mereka tidak mengetahui Buddha, Dhamma, dan Sangha. Mereka sama sekali tidak mengetahuinya. Di dalam kitab, dinyatakan bahwa hanya misalnya mencabut pena akan menjadi pisau yang besar ataupun senjata. Ini semua dikarenakan Akusala. Keadaan seperti ini berhubungan dengan seluruh dunia. Tidak hanya berhubungan dengan Indonesia, Myanmar, ataupun Thailand. Tetapi berhubungan dengan semuanya di dunia. Dan itu hanya 5 tahun, saya berhubungan dengan dia yang berkara. Dan di atas akhya. Kemudian sakhya. Kemudian, membuat Allah. Untuk melakukan kusala. Dan membuat kusala. One by one, and then, and then, after that, nine year, ten year, twenty year, and then, go up, go up, around that, eighteen, nineteen again. Increase and decrease. Two ayuga kabak. Can call one second antara kabak. Setelah itu, seseorang berusia lima tahun sudah meninggal dunia. Pada saat itu, Dewa Saka datang untuk memberikan petunjuk agar melakukan perbuatan-perbuatan baik. Lalu mereka melakukan perbuatan baik, satu per satu melakukan perbuatan baik. Setelah itu, rentang kehidupan menjadi bertambah. Lapan tahun, sembilan tahun, sepuluh tahun, dua puluh tahun. Menjadi meningkat dan meningkat lagi, sampai akhirnya, sampai pada kisaran delapan puluh tahun, dan sembilan puluh tahun lagi. Jadi, ada kenaikan, ada penambahan, dan penurunan. Ini disebut dengan antara kabak. Contohnya, number three, asang kaya kabak. Countless periods. Dari, 64 antara kabak. Seepul antara kabak. Seepul me is. Seepul me is. Kemudian yang ketiga adalah Asanggya Kapa. Ini adalah waktu yang tak terhitung banyaknya. 64 antara kapal menjadi satu Asanggya Kapa. Di antara satu antara kapal penambahan dan pengurangan. Kemudian antara satu dan yang kedua antara kapal ini di antara penambahan dan pengurangan ini. Yang sampai sejumlah 64 itulah satu Asanggya Kapa. This situation, our art all over the world will face great, very great conflagration burning all over the world. For a city, house, countries. Literature explains. Very great conflagration. Burning a fire. Also, after the finish burning a fire, very great burning. Burning city, village, country, or such a way. Keadaan ini terjadi di dunia kita, di bumi kita ini, di seluruh dunia. Semua akan menghadapinya. Terjadi, ada terjadi kebakaran yang besar. Hutan terbakar, rumah, kota, negara. Kitab mengatakan setelah terjadinya kebakaran yang besar itu, Kemudian ada curah hujan yang sangat lebat. Badai hujan yang sangat besar. Rumah, desa, kota, negara, semuanya menjadi tersapu. Terima kasih telah menonton! All over the world. That's right. That's right. Losing. Just only amity. This quarter, Sam Rotakabara. Sam Rotakaba. Have a day. Have a day. Coming. How. Coming up. Becoming us, and then small by small, very smooth, like a very amazingly smooth cotton stock. And then, becoming like this, our world coming again, just appearing and disappearing. Disappearing first, and then after that, appearing, appearing also very interesting, but we don't have time, just only should we understand, disappearing, just beginning to end, and appearing, we are in, just beginning to end, we woulda kaba, we woulda thai kaba. Setelah itu, dari yang pertama adanya kebakaran, adanya bencana api, kemudian adanya banjir, bencana air, dan setelah itu datang bencana angin topan. Sehingga banyak sekali hembusan angin yang menyebabkan hancur-kehancuran seluruh dunia. Semuanya menjadi kosong, tersapu habis. Kemudian setelah itu akan muncul kembali bumi ini, seperti bumi seperti kita ini, mulai dari kecil-kecil, sangat lembut, bagaikan kapas, sampai akhirnya terbentuk seperti dunia kita sekarang ini. Mereka dari ada muncul, kemudian terjadi kehancuran. Kemudian setelah kehancuran itu, baru kemudian terjadi pembentukan lagi. Kemunculannya ini sangat menarik, demikian pula dengan kehancuran. Jadi, semua dari awal sampai pada akhirnya. Last one is a maha kaba. Mahakaba mi is a kreibahiga. Kreibahiga mi is awa a, awa, awa wal. Mahakaba. A-kai designed, kababa. A-kai-sa designed kababa. Ne-i is awa a-kababa. Awa wadah day kababa. kemudian yang terakhir adalah maha kapa, itu kendaraan yang besar, kendaraan yang agung. Bumi atau dunia kita ini adalah maha kapa. Ada empat macam kapa, yaitu kemunculan dari awal sampai akhirnya. Kemudian keberadaan dari awal sampai akhirnya. Empat kapa ini disebut sebagai maha kapa. Alla Yogi, don't think about it, not concerning with our life. Because of your country, very peaceful, very quiet. Now it's quiet. Now it's very quiet. We cannot say tomorrow, next year. We cannot say, surely. That's why, great conflagration, Connati wood, concerning wood, everybody. And now, very great floating, very great raining. Connati wood, everybody, the same, very amazingly confucian about the polity. Also, Connati wood, all over the world. There's called the three kinds of death. Amada, Bodhika, Paya. Mother want to protect, make a safe, her son, not possible. The son want to make a protect, want to make a safe, his mother, not possible. Para Yogi, janganlah pernah berpikir bahwa hal itu tidak berhubungan dengan kehidupan kita. Karena pada saat ini negara kita dalam keadaan tenang dan damai. Sekarang memang dalam keadaan tenang. Tetapi kita tidak bisa membahas untuk hari esok, tahun depan. Kita tidak bisa mengatakan kepastiannya. Oleh karena itu bisa saja ada kebakaran besar yang menyangkut semuanya. Kemudian adanya banjir besar, lalu hujan yang semuanya ini, hujan badai yang semuanya ini berhubungan dengan semuanya. Juga tentang kebingungan, kegaduhan politik yang berhubungan dengan dunia saat sekarang ini. Ini adalah Amata Putika Bayang. Seorang ibu yang ingin menyelamatkan anaknya tidak bisa. Demikian pula seorang anak yang ingin melindungi ibunya juga tidak bisa. Seorang ibu yang ingin mengatakan kebingungan. Just some time, just some time can overcome this great complication, just some time can overcome, can liberate, can make us safe, can protect our son, daughter, and mother. Just only some time can overcome, the same, very great following, very big cyclone, and then shut away, village, city, town, shut away. Just some time can overcome, just some time can overcome. The same, and number three, politics problem, country problem, democracy problem, dictatorship problem. Just only some time can overcome, can liberate. Puda telah menjelaskan tentang tiga amata putiga bayah ini. Jika Anda menghadapi kebakaran besar, hanya kadang-kadang saja bisa mengatasinya. Bisa membebaskan diri darinya, bisa selamat, bisa terlindungi. Seorang anak bisa melindungi ibunya, ataupun seorang ibu bisa melindungi anaknya. Hanya kadang-kadang saja bisa mengatasi hal itu. Demikian pula jika terjadi banjir besar atau banjir bandang, kemudian terjadi badai siklun yang menyapu desa, kota, hanya kadang-kadang saja kita bisa mengatasinya. Kemudian yang ketiga adalah persoalan-persoalan yang berhubungan dengan politik, persoalan-persoalan berhubungan dengan negara, persoalan berhubungan dengan demokrasi, persoalan-persoalan kediktatoran. Hanya kadang-kadang saja bisa mengatasinya. And now, next, three amada bodi ka payah is, definitely cannot overcome. Definitely cannot overcome. Surely cannot overcome. Number one. Ola Yogi, every morning we contemplate, we reflection. Nainya kadang-kadang saja yang mencukkannya. Sokartan-kadang saja. Namai berhubungan dengan negara bipercaya. Namai berhubungan dengan negara bipercaya. Ia selalu kembali mengatasi kembali yang terjadi. Namai berhubungan dengan negara bipercaya. It truly cannot overcome. Ia selalu kembali yang tidak boleh. Ia selalu kembali yang merah, I am subject to aging For example Nearly 18 years Not properly working My mother My mother I want to protect You are You can be Eight years Not possible Not possible And then The sound The sound A lot of Nearly 18 years Six years Sixteen years Aging Mother I want to say Oh my son I want to make a sick I want to protect You are Aging Aging Not possible Definitely possible Yang ketiga Amata Putika Baya Ini adalah sesuatu yang pasti tidak bisa diatasi Ini adalah sesuatu yang Pasti tidak bisa diatasi Yang pertama Para yogi setiap pagi telah merenungkan hal ini Yaitu Jaradamomi Jarang Anadito Ini adalah salah satu dari Amata Putika Baya Kita tidak akan mampu mengatasinya Kita pasti tidak bisa mengatasinya Misalnya Ibu Saya Mengalami Usia tua Menjadi sasaran Jadi tua Menjadi 80 tahun misalnya Dimana Berjalan Sudah tidak bisa Tidak bisa berjalan dengan baik Ibu Saya mau menjaga Anda Dari Usia tua ini Tidak bisa Ini tidak bisa Seorang anak pun Yang usianya mendekati 60 tahun Ataupun 80 tahun Kalau ibunya mau menjaga Supaya tidak menjadi tua Itu pun tidak bisa Ini adalah sudah pasti tidak bisa Sekarang Amata Putika Baya Jaya di Jhamo Mi Pya de Anadito I am subject to illness Illness Unabited Sekarang Amata Putika Baya Some Have a disease Like a COVID-19 Mother Want to care Mother Want to protect Not possible Not possible Mother Have a COVID-19 Son Want to care Want to protect Want to make a save Not possible The second Amata Bodhika Baya Jaya di Jhamo Mi Pya de Anadito That's why Alla Yogi Should be very carefully You are meditation Yang kedua Amata Putika Baya Adalah Biadi da mumhi Biading Anadito Bahwa semuanya itu Menjadi Sasaran penyakit Dan penyakit itu Tidak bisa dihindari Ini adalah Amata Putika Baya Kita mengetahui Beberapa saat yang lalu Ada yang Menderita COVID-19 ini Misalnya Seorang ibu Yang mau merawat Atau menjaga Anaknya Tidak bisa Demikian pula Jika ibu tersebut Yang terserang Anaknya pun Mau merawat Mau melindungi Menjaga Tidak bisa Jadi yang kedua Amata Putika Baya Ini adalah Biadi da mumhi Biading Anadito Oleh karena itu Para Yogi Haruslah Sermat Berhati-hati Dalam Bermeditasi Number 3 Amata Putika Baya You already Understand Marana Adama Mami Marana Anadito I am Subject to Death Death Is Unabiding Mother Die The sound Want to Care Want to Protect Not Possible The sound Passway Mother Want to Protect Want to Care Not Possible Tomorrow We will Stay Like Or Not Not Sure That's Why Number 3 Amata Putika Baya Very Important Our Buddha Continue To Teach Continue To Preach His Tomato If If You Want to Over Can Great Comfrication Great Floating And Now After That Very Dangerous Ravva Thief Political Program If You Really Want to Over Camp Charak Aging If You Want to Really Want to Over Camp Pity Illness If You Want to Really Over Camp That Pass Away Our Buddha Teach Eka Yeno Ayan Beika We Meg Go Ayan Beika We Meg Go Aryo Aten Gigo Meg Go Now You Bright Is Meditation According To The April No Bad If You Want to Over Camp Great Comfrication And Last One If You Want to Over Camp You Are Dead You Should Be Brightest Meditation According To The April No Bad Path Kemudian Yang Ketiga Amata Putika Baya Yaitu Marana Damo 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 Maranang Anadito Bahwa Semuanya Itu Menjadi Sasaran Kematian Bahwa Kematian Itu Tidak Bisa Dihindari Seorang Ibu Meninggal Kita Mau Melindunginya Tidak Bisa Demikian Pula Jika Anak Yang Meninggal Ibu Mau Melindungi Juga Tidak Bisa Sekarang Apakah Besok Kita Masih Hidup Kita Juga Tidak Tahu Pasti Ini Yang Ketiga Amata Putika Baya Adalah Sangat Penting Kemudian Buddha Melanjutkan Mengajarkan Bahwa Jika Kita Mau Mengatasi Kebakaran Besar Ini Mau Mengatasi Banjir Besar Ini Kemudian Bahaya Kejurian Perampokan Dan Kegaduhan Politik Kalau kita Mau Mengatasinya Juga Apabila Kita Mau Mengatasi Usia Tua Mau Mengatasi Kematian Mau Mengatasi Penyakit Mau Mengatasi Kematian Maka Buddha Mengajarkan Eka Yano Ayang Bikawe Magu Aryo Atang Yiko Magu Sekarang Anda Semua Mempraktekan Meditasi Sesuai Dengan Jalan Mulia Beruas Delapan Jadi Yang Ingin Mengatasi Kematian Maka Anda Harus Mempraktekan Meditasi Sesuai Dengan Jalan Mulia Beruas Delapan Allah Yogi You already Understand Number One Samadheti Right Understanding Number Three Sama Sangkapa Right Talk And Number Three Sama Waca Right Speech Samakambandha Right Action Samajiva Right Rivali Who Samavayama Right Effect Samasadhi Right Mindfulness Samasavadi Right Concentration Now You Bright Meditation According To The Four Foundations Of Mindfulness Including A Four Noble Path This A Four Noble Path Leading To Nirvana You You Attain Nirvana You Can Overcome Aging You Can Overcome Second Amada Bodhika Vaya Illness And You Can Overcome Death Passway Also Surely Can Overcome Great Comprehensive Great Or Not Great Or Small You Can Overcome And Great Follow Them And Great A Lot Of Problem Problem Me Is About The Rava About The Thief About The Political Problem Problem And About The Dictorship Problem About The Democracy Problem About The Business Problem If You Attain Nirvana You Can Overcome All Of The Problem That's Why Very Important Thing Is Jee Wa Kijia Madhavan In The Present Moment Should Be Very Careful Tomorrow Not Sure All Yogi The Time Is Up You Should Be Very Carefully You Are Meditation Instruction According To The Four Foundations Of Mindfulness According To The Eightfold Nobel Path You Are Concentration Higher Than And Higher And Attain Nirvana That's All For Tonight Sadhu 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 Para Yogi Sudah Mengetahui Tentang Jalan Mulia Beruas Delapan Yang pertama Adalah Samaditi Pengertian Benar Yang kedua Sama Sangkapa Pikiran Benar Yang ketiga Sama Wajah Ucapan Benar Yang keempat Sama Kamanta Perbuatan Benar Yang kelima Sama Ajiva Mata Pencaharian Benar Yang keenam Sama Wayama Usaha Benar Yang ketujuh Sama Sati Perhatian Benar Yang ketelapan Sama Samadi Yaitu Konsentrasi Benar Sekarang Pada saat ini Anda sedang Mempraktekan Meditasi Sesuai Dengan Empat Landasan Perhatian Murni Termasuk Jalan Mulia Beruas Delapan Jalan Mulia Beruas Delapan Ini Bisa Membimbing Membawa Anda Menuju Ke Nibbana Jika Anda Mencapai Nibbana Maka Anda Akan Bisa Mengatasi Usya Tua Sakit Kemudian Kematian Juga Anda Pasti Bisa Mengatasi Kebakaran Kemudian Banjir Dan persoalan-persoalan Yang lain Misalnya Berhubungan Dengan Perampokan Pencurian Ataupun Persoalan Politik Diktator Demokrasi Perdagangan Dan yang lainnya Ketika Anda Mampu Mencapai Nibbana Maka Anda Akan Mampu Untuk Mengatasi Semua Persoalan-persoalan Itu Jadi Yang terpenting Di saat Sekarang Ini Anda Harus Cermat Anda Harus Berhati-hati Karena Besok Tidaklah Pasti Waktu Sudah Berakhir Saya Berpesan Agar Anda Berhati-hati Anda Harus Praktek Sesuai Dengan Instruksi Meditasi Yang Diberikan Sesuai Dengan Empat Landasan Perhatian Murni Dan Jalan Mulia Beruas Delapan Konsentrasi Anda Akan Meningkat Dan Meningkat Sehingga Akhirnya Anda Akan Mampu Mencapai Nibbana Sadu 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 Hmm Sampai